Fir, ini indah sekali. Iya, ini lucu sekali. Iya, ini sangat bagus dan lucu. Tapi yang paling keren adalah kudanya. Culbul, itu bukan kuda. Itu adalah unicorn. Kuda bertanduk dua. Dia adalah kuda sakti. Dan dia sangatlah kuat. Fir, sarapan sudah siap. Andai saja mereka hidup, kita semua bisa bermain dan berlarian-larian, bersenang-senang dengan mereka. Benarkan, Jintu. Hal ini bukan masalah, Imli. Aglam, bagdam, alam, palam, ikadam, tikadum, dum-dum. Tidak, tidak, Jintu. Jangan gunakan kekuatanmu. Aku hanya berhayal saja. Imli, sarapan sudah siap juga untukmu. Jintu, cepat ke sini. Dan culbul, sayur hortel sudah menunggumu untuk segera dimakan. Makanan. Tunggu aku, Imli. Terima kasih, kakek. Ayo, Fir, kita ke sekolah. Nanti kita terlambat. Aromanya menggoda sekali. Ayo, cepat, cepat. Kita makan. Anak-anak, aku ingin kalian selesaikan hubungan ini. Dua ditambah dua sama dengan. Dan dua dikurangi dua sama dengan. Anak-anak, ayo cepat berhitungnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Fir, Bapak minta kau selesaikan pertanyaan ini di papan tulis. Kau bisa? Bisa, Pak. Ada apa, Fir? Tidak tahu, Pak. Ada yang mengikat tali sepatuku menjadi satu. Kau saja tidak bisa ikat tali sepatu. Mau jawab pertanyaan. Baiklah. Ikat tali sepatumu yang benar. Besok, Bapak akan bertanya kepadamu. Pak? Pak? Pak, Pak Kakat, lihat. Fir memakan semua makananku. Hei, siapa kalian? Siapa yang menangkat aku? Lepas, lepaskan aku. Turunkan aku. Banti, apa ini? Jangan bercanda. Cepat turun. Banti. Banti, kau bisa berjalan di dinding. Bagaimana caranya? Itu adalah kenakalan yang aneh. Lakukan lagi dan perlihatkan pada Bapak ya. Pak, Pak. Bukan. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, Pak. Bukan aku. Apa maksudmu? Bapak sudah melihatkan lakuanmu itu. Ayo, lakukan lagi. Ayo, tidak usah malu-malu. Pak, aku tidak bisa. Ayo cepat. Perlihatkan pada Bapak. Kau pasti bisa. Paksa dan coba lagi. Apa kau bisa? Apa kau bisa? Aku yakin sekali ini pasti kekuatan dari Jin tuh. Tak dina dinding, tak dina dinding. Ada apa Tuhan? Perintahkan aku dan akan kuselesaikan. Banti, baru saja berjalan di dinding. Aku tahu ini pasti karena kekuatan, bukan? Tidak sama sekali. Aku tidak melakukannya, Fir. Aku di rumah sedang makan kudapanku. Kenapa aku harus melakukan itu? Aku tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Aku pergi dulu. Jintu! Hei, kemana Bapak akan pergi dan membawa kursinya? Pak, dengarkan aku, Pak. Halo, kenapa kalian bergumpul di sini dan masuk ke dalam ruanganku tanpa seizinku juga? Ini ruang kerja atau ruang bermain? Pak, kau berada di ruang bermain. Kenapa aku bisa berada di sini? Tadi kan aku berada di dalam ruanganku. Pasti ada sesuatu yang aneh. Aku harus cari tahu. Penglihatan Sinar X hidupkan. Penglihatan Sinar X dihidupkan. Wah, kalian adalah gulifar dari buku cerita Liliput. Baiklah, ini pasti idenya. Dari kekuatan Jintu, aku akan tangkap kalian semua dan membawa kalian pada Jintu sekarang juga. Hei! Yaapun, apa yang kalian lakukan? Hei, dengarkan aku dulu. Lepaskan! Siapa yang melakukan ini? Pasti sangat hebat. Kau pantas merasakannya. Ini menyenangkan. Sangat menyenangkan. Ternyata ada Liliput dan seekor unikon. Lucu sekali. Seandainya bentuknya besar, aku pasti bisa menungganginya. Panti! Wah, hebat sekali. Aku bilang seandainya dia bisa jadi besar, ternyata dia benar-benar membesar. Wah, artinya ini bisa mendengar semua yang dikatakan. Ayo, bawa aku jalan-jalan ke angkasa. Tidak, Banti. Tidak, Banti. Berhenti! Berhenti! Jintu! Sekarang apa lagi yang terjadi? Kenapa kau berteriak-teriak? Kau bertanya, apa yang terjadi? Kenapa aku berteriak? Hah? Ini semua adalah salahmu. Kau yang membuat Liliput dari dalam buku perjalanan Gulliver hidup. Iya, kau benar, Fir. Aku baca mantra, tapi setelah itu aku... Sekarang Banti terbang bersama dengan mereka. Cepat tangkap dia. Ayo cepat lakukan sekarang. Baik, bos. Aglam, baglam, alam, palam, ikadam, tikadum, dum-dum, dum-dum. Bawa Banti kembali dan kembalikan semua menjadi normal. Kekuatanku tidak bisa kukunakan pada mereka. Karena mereka semua terbuat dari kekuatanku. Kau yang harus melakukannya, Fir. Aku akan jadikan cubu seperti unicorn. Hingga kau bisa mengejarnya. Cepat, Fir. Jintu! Ayo cepat. Aku juga ikut. Wow. Sekarang aku jadi kuda terbang. Banti, berhentilah. Cepat kembali. Itu adalah unicorn asing. Kami harus mengembalikannya. Fir, kau tangkap saja aku. Aku tidak akan mengembalikannya. Fir, sangat sulit menangkap mereka seperti ini. Imli, kau pegang aku dengan kuat ya. Biarkan aku melakukan sesuatu. Banti, kau tidak akan bisa. Kau tidak akan bisa melakukan apa yang kulakukan. Kenapa, kenapa tidak bisa? Aku bisa melakukan apa saja. Ini baru menyenangkan. Imli, kau jangan takut ya. Fir, hati-hati aku bisa jatuh. Fir, takut aku. Jangan, 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 jangan. Tolong, tolong, tolong Teman kecilku, aku mohon kalian semua kembali ke dalam buku kalian ya Dan unicorn, kembalilah ke ukuranmu yang seperti semula Kau dan kami semuanya telah diselamatkan dan tidak terjatuh Kami akan mematuhi semua permintaanmu Sampai jumpa Dan kau unicorn, kembalilah ke bentuk aslimu ya Buanglah tanduku, jangan sayapku Ternyata terbang itu sangat menyenangkan Hei Apa? Sayapnya hilang Jentu, kenapa kau menghilangkannya? Tolong, tolong aku pir Hei, kenapa aku ada disini? Aku kan sedang terbang ke angkasa bersama unicorn Kenapa disini? Tentu saja, sepertinya kau sedang mengigau Ayo, kita masuk ke dalam telah sekarang Aku mengigau, tidak percaya, rasanya seperti nyata sekali Hei, 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 hei Fir, aku akan pergi ke desa selama 2-3 hari Untuk menemui kawan lamaku Kau jaga dirimu dan rumah ini ya Kakek, jangan takut Kau pergi saja dan selesaikan rencanamu Robot G2 milikku Simpan kedua foto ini di dalam memori kalian Jika kalian melihat mereka Cepat hancurkan mereka Bos, bos Kakek pergi ke desa selama 2-3 hari Menemui kawan lamanya Oh, jadi dokter premsai keluar kota Baguslah Di dalam otak jahatku terdapat idr yang jahat Baiklah tim baktun Kau keluar dulu Dan masuk setelah 5 menit Oke, bos 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 Kakek berada di sini Apa yang aku lakukan? Aku ini Mad Max Kau bosku? Suaramu sepertinya pernah ku dengar Bos Bos Cepat sini bos Aku sudah menangkap kakek Dasar payah Aku ini Mad Max Bos Kau Maafkan aku bos Maafkan aku bos Kakek sedang pergi ke desa Aku akan menyamar menjadi kakek Dan mengambil semua data Untuk membuat robot manusia dari rumah Fir Lalu aku akan membuatnya sangat kuat Haa Miaw Kau jenius bos Ya benar bos Tim baktun Kau juga ikut aku Kau juga harus belajar banyak Aku ini super duper jenius Fir Aku datang Kakek Kau sudah kembali lagi Benar Teman yang ingin aku temui Ternyata Dia sudah datang ke sini Itu dia Jadi aku pulang lagi Benar Setelah beberapa hari kita bertemu lagi Ayo kita duduk dan minum teh dulu Bagaimana? Dari sejak lama Kau ini berlebihan sekali Kakek ada apa? Setelah bertahun-tahun Kami baru bertemu lagi Perlihatkan rasa kangenmu Ayo Jika aku tidak perlihatkan rasa rindu padamu Apalagi yang bisa aku perlihatkan Cepat peluklah aku Hal pertama yang harus dilakukan Kau harus mencari di mana lab dokter sprem sahai Fir Tolong ambilkan laptopku dari dalam lab Eh tunggu dulu Biarkan saja Biar aku yang mengambilnya Aku harus perlihatkan labku ini pada kawanku Naluri keledaiku mengatakan Ini adalah salah Aroma kakek tidaklah sama Dan aroma temannya Sepertinya pernah aku kenal Fir Julbul Tidak ada yang perlu dipikirkan Kau makan saja wortelnya Di mana dokter itu menyimpan perangkat kerasnya Coba cari Sebelum Fir datang ke sini Eh aku sedang mencarinya bos Imli Imli sepertinya ada sesuatu yang aneh Dari sikap kakek di dalam ruangan lab Penglihatan sinar X hidupkan Penglihatan sinar X dihidupkan Hmm Jadi Mad Max yang datang menyamar seperti kakek dan tim baktun Sebagai temannya itu Kita akan berikan pelajaran pada mereka Tidak tidak jangan sekarang Karena mereka sudah datang ke sini Dan kita biarkan dulu mereka memainkan niatnya mereka Kakek apa yang sedang kakek cari Boleh aku bantu Tidak tidak usah Aku sudah tua Di mana aku menyimpan perangkat keras itu ya Aku tidak ingat lagi Fir Kakek kau bisa mencari piringan keras itu nanti saja Kau harus melakukan kebiasaanmu kek Iya iya aku harus melakukannya Tapi apa Apa kebiasaanku Kenapa kakek ya Kau menjadi pelupas setelah temanmu datang Kau biasanya berlari sejauh 20 km tanpa berhenti Temanmu juga boleh ikut Lari sejauh 20 km Aduh jalanan ini tinggi sekali Ini baru awalnya Kau selalu berada di depan Ayolah kakek Ayo cepatlah Kau pasti bisa kek Ayo kakek lakukan lagi Ayo cepat Iya kakek Kakek pasti bisa Hati-hati ya kakek Oh kawan seluruh tubuhku terasa sakit Aku butuh penghilang rasa sakit Kakek biasanya kau tetap bugar Kenapa sekarang tubuhmu terasa sakit kek Tidak ada Hari ini kurang sehat saja Apa yang kau pakaikan padaku Aduh tubuhku terasa panas Terbakar Tolong Panas Panas Ada apa dengan kakek hari ini Tidak ada Tidak ada Aku tidak tahu harus pakai apa Ini semprotan yang benar Dengan ini Sebelumnya tidak pernah terlalu panas Tapi kenapa sekarang Kakek jangan takut Kau akan baik-baik saja Baiklah setidaknya lari sudah selesai Sekarang waktunya makan Jadi aku akan menyiapkan makanannya dulu ya kakek Jadi kakek tunggu disini saja Tapi apa yang kau buatkan untuk kufir Kakek kau lupa lagi ya Lari 20 km Setelah itu 20 buah cabai 20 gelas jus jeruk asam Itulah alasannya kau tetap pandai kakek Apa 20 cabai Dan 20 gelas jus jeruk asam Oh tidak Tenang saja Aku sudah membuatkan semuanya kakek Ini Tidak Tidak Aku sudah tidak sanggup lagi Aku merasa kurang sehat sekarang Ayo Kau bilang setiap kali kau tidak mau makan Aku harus memaksamu sekarang Ayo makan Ayo kek Ayo makan dulu Bagus Kir Ayo Kita akan memanggang roti lagi Iya benar Ayo Timbaktun Dimana aku berada Dia akan merenggut jauh aku Timbaktun Bagus Ini berasal dari otak jahatmu Dan ide burungmu itu Kakek minumlah jus buah ini Jus buah Apa isinya jeruk dan lemon Bukan kakek Itu tidak baik untuk kesehatan kakek Yang ini adalah jeruk asam dan juga cabai Apa Tidak Jangan Jangan Ayolah kakek Minumlah dulu Ayolah kek Ayo Ini baik untuk kesehatanmu kek Ayo minum dulu Ayolah kakek Ayo kek Ayo minum Bos 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 Ayo Lebih baik Kita segera pergi dari sini Bos Batmax marah Benar-benar marah Sekarang robot spesialku Akan datang untuk mengalahkan Fear Selama-lamanya Kakek Apa kau baik-baik saja Aku baik-baik saja Dan sekarang Kau yang akan mengalami masalah Serang musuh kita Aku sudah berikan fotonya pada kalian Lenyapkan mereka Musuh berada di depan Serang Musuh berada di hadapan kita Serang Aku gagal lagi Aku adalah Batmax Bos Kau memakai wajah dokter Premsa Hai Bos Karena itulah Yang menyerangmu Bos Baju pengeboran gunakan Baju pengeboran digunakan Terima kasih Baju pengeboran gunakan Temanku ini Lari Terima kasih telah menyerangmu Terima kasih telah menyerangmu Terima kasih telah menyerangmu Terima kasih telah menyerangmu Terima kasih telah menyerangmu